Halo assalamualaikum semuanya semoga sehat semua ya jadi video kali ini saya mau bikin pepes ikan patin itu bawang merah bawang putih serai terus itu kunyit sama tomat yang banyak ini sebenarnya saya di tempatnya tapi video ini saya ada ngeblender cabenya saya masukin ke dalam sini nah saya tambahin juga ini kemiri yang udah saya blender terus saya masukin lagi nah ini dia tinggal dikasih garam diaduk-aduk jadi kalau bikin pepes itu saya agak banyak memang garamnya soalnya makin sedap Oh iya itu saya pakai ketumbar juga tapi pakai ketumbar bibuk entah tadi saya masukin dalam video atau enggak tapi saya lupa nah ini kalau udah dicampur-campur aja bumbunya ke dalam sini ke dalam ikannya terus udah saya sempat tadi belengar masukin cabenya jadi agak pedes-pedes gitu enak masukin ke dalam wajan terus kayak model diungkep gitu ikannya ditutup sampai bumbunya meresap jadi ini saya mepesnya enggak pakai daun pisang memang jadi enggak ada aroma daun pisang tapi rasanya tetap enak selamat mencoba oke lanjut ini bikin sayur asum saya cuman pakai kol sama apa namanya itu tereng dan juga ada kangkung sedikit gitu saya iris-iris aja bawang merah bawang putih terus saya masukin salam salam terus tinggal masukin gula merah garam sama asamnya disuaikan selera aja ya itu kalau saya lagi males ngulek tapi sebenarnya enak diulek sih kalau sayur asam itu saya masukin anu juga ya apa namanya kemiri yang udah saya blender sama pakai laos juga ya pada kayak sayur asam pada umumnya ya nah jadi ini lanjut lagi balik ke ikan patin yang saya pepes itu saya kasih bling-bling buluh namanya kalau disini dimasukin gitu ke dalam wajannya jadi makin seger ada asem-asem nggak begitu asem sih tapi kayak seger gitu jadi makin si pepes ikannya nah nyambil tunggu matang sih ikannya jadi mari kita cuci piring peralatan yang bisa dicuci dan menyicu-menyicu pekerjaan agar cepat selesai ya begitulah pekerjaan ibu lalu di rumah gara? terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati